Intro Petugas balai karantina hewan ikan dan tumbuhan Lampung berhasil mengegalkan penyelundupan sejumlah 6.514 ekor burung melalui pelabuhan Bandar Bakau Jaya kecamatan Bakoni Lampung Selatan. Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakoni Akhir Santoso menjelaskan awalnya petugas mendengar informasi penyelundupan ribuan ekor burung dari masyarakat pada hari Selasa 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya petugas bersama instansi terkait dari Satgas Kerinci Baiz TNI, Gate Polairut, Polda Lampung, Polsek Penengahan, dan Flight Protecting Indonesia Birds menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengawasan di pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Dan benar saja, pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, salah satu kendaraan yang dicurigai mengangkut satwa burung melintas dan masuk ke pelabuhan Bandar Bakau Jaya kecamatan Bakoni. Petugas selalu melakukan pemeriksaan kendaraan truk boks dengan nomor polisi B9471 KXV dan didapati membawa satwa liar burung. Menurut pengakuan supir, burung tersebut berasal dari Kayu Agung, Sumatera Selatan. Rencananya akan dikirim kepada seorang di Balaraja, Tanggerang, Banten. Ribuan satwa burung tersebut tidak disertai sertifikat kesehatan dan juga tidak dilaporkan serta diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina. Ribuan ekor burung tanpa dilengkapi dokumen yang sah tersebut dikemas ke dalam 216 keranjang plastik berwarna putih. Dari jumlah tersebut terdapat satwa burung yang dilindungi sejumlah 257 ekor. Baik, dapat kami jelaskan ini adalah kooperasi bersama. Kita kolaborasi, kita bersama karantina bersama Pak Is dari Satgas Kerinti, Pak Is TNI, kemudian dari Polairut Polsa Lampung, kemudian dari Polsek Penengahan, dan karantina, badan karantina Indonesia untuk melalui karantina hewan dan kekuan Lampung atau Labuan Pak Is TNI. Jadi kami tadi mengamankan burung, satu alian jenis burung di Kelabuan BBC dengan jumlah 6.514 ekor. Dari 6.514 ekor ini, ada yang dilindungi sebanyak 250.000 ekor. Burung yang dilindungi ada tempat raja, tempur hijau sungai, tusak daun besar, tusak daun sumatra, terimpit melayu, ekek layangan, tusak daun sayap biru, tusak daun jebiru. Pengiriman ini dari Kayu Atung, Sumatera Selatan akan dikirim ke Balaraja, Banten. Jadi ini merupakan informasi, kami dapat informasi, akan dikirim ke wilayah Banten ini, kemudian kita juga tadi bersama dari flag, flag, jadi angi flag, proteksi ini angi siap berhenti. Ini juga hasil pelaburasi, kerjasama kami, sehingga kami dapatkan hasil tangkapan yang sangat banyak untuk tahunan. Ada pun pasal yang dilanggar, yakni pasal 88 Undang-Undang No. 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tubuhan. Kemudian untuk ancaman hukuman, dapat dipidana dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun dan nenda 2 miliar. Juga Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman 5 tahun penjara. Mobilnya matiin. Bawa apa itu? Bawa apa? Bawa apa sampai di belakang. Coba buka api itu ya. HP-nya, HP-nya. HP-nya, HP-nya. Buka belakang yuk. Buka belakang yuk. Buka pintu belakangnya. Ya, terapetin aja ya. BBJ, BBJ. Buka pintu belakang. Buka pintu belakang. Buka pintu belakang. Buka pintu belakang. Biasa apa? Buka, coba dibuka. Coba dibuka. Coba dibuka. Buka aja semua. Ini apa ini? Masa nggak? Senter, mas. Masa senter. Kalau senterin, Wak. Kalau nganteri. Yang nggak pakai HP. Ini apa ini, Wak? Buka burung dari mana ini, Pak? Ini siapa? Dokumen-dokumennya ada. Dokumennya ada nggak? Ini nggak tahu, Pak. Coba sampai ini sampai sampai ini. Ada surat-suratnya nggak? Bawa burung ini dibawain nggak? Sampai di sini, Mas. Nggak tahu saya, Pak. Nggak tahu. Kamu juga ikut dari mana? Saya numpang. Numpang. Numpang mobil. Kamu dari mana ini, Pak? Dari mana? Oke. Ini dari sana. Saya numpang sini. Oke, oke. Sudah di sini, Mas. Yang mana? Siap, lengkap-lengkap. Mantap, mantap, mantap. Dari Lampung Selatan, Tim Kupas TV melaporkan. Kalim? Siap, patent-lengkap.